itu habib udah login ya bante? tapi ininya saya putih enggak, di buddes pun bib, kalo yang calon bante, putih juga soalnya semahal-mahalnya sepatu ini saya nggak beli ya bib? dikasih kan? dikasih umat, ini didanakan oleh umat kan kemarin pas warnanya sama, yaudah kupati aja berarti anda bukan hanya bante industri, bante donasi juga kan ada maaf, boleh juga silahkan saya angkat lah, angkat kamu aja nanti masuk ke surgaku berarti emang nggak boleh tepuk tangan gitu ya? hidupnya memang harus selalu menderita berlebihan kayaknya biasa sih terlalu berlebihan lah kan misalnya kita lagi nonton bola nih terus yang kita suka golin, nggak boleh gitu? oke, cool, biasa aja atau ada orang nih dia masuk buddha nggak boleh tepuk tangan biasa aja sih oh biasa aja bahkan ditanya kabar biasa aja kenapa? ya kita nggak tau kabar orang lain kan ketika kita bilang luar biasa ternyata ada yang sedang terluka jadi itu sebagai wujud empati ya? iya, lebih ke kayak ya hidup ini sebenarnya nggak terlalu serius amat tapi jangan terlalu bercanda gitu jalan tengah lah, kalo di dalam buddha itu jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu malas-malasan jalan, jalan tengah setuju tapi ngomong jalan tengah itu jalan apa sender jebel? ini juga pake brand tuh ben, pake sepatu sepatunya agak mahal nih bib nih iya makanya ini ada sejarahnya loh Bante sekarang udah mulai head on ya? iya udah mulai belanja-belanja shopping gitu ya? iya karena, karena ada ceritanya jadi ada gua ketemu seorang Bante itu iya di Jogja terus cerita saya punya tuh temen deket banget sahabat saya namanya Bante Dira oh saya tau wah itu mah udah Bante Industri tuh berarti sekarang tersokor banget katanya kalo Habib bilang ya saya memang Bante Industri tapi seindustri-industrinya saya nggak ngemis donasi lah kan? nggak apa? nggak ngemis donasi oh nggak ngemis donasi itu kalo Habib bilang ini, ini sandal ini kenapa Habib pake sandal? tau nggak ceritanya? boleh nggak saya bongkar Aib Habib? nggak boleh bang bongkar Aib orang lain aja nggak boleh paling nggak Aib Habib iya 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 nggak Aib nggak tapi gini saya boleh menjadi Buddha saya sangat menghormati iya 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 tapi jangan menjadi buruk dong nggak saya bukan menjadi buruk tapi meluruskan pandangan salah oke boleh boleh kenapa saya pake sepatu? kenapa Habib pake sandal? sepatu baru yang dikasih umat karena kemarin saya nginep di tempat Habib pake sandal Swalo sendal saya hilang di tempatnya Habib? di tempat Habib di kantor gua di kantor gua di kantor gua pas sampai sini ternyata sandal saya dipake apa emang ada jiwa maling ya? nggak gitu jangan Suhuzon oh jangan Suhuzon nggak boleh Suhuzon berarti sandalnya nggak hilang diumpetin Habib iya biasa saya ke masjid aja nggak kehilangan sandal tapi ini ke rumah Habib hilang Bip yang bener dong nggak jangan Suhuzon jangan Suhuzon jadi kalau di islam itu diajarkan untuk selalu khusnuzon khusnuzon berpositif thinking berpositif thinking jadi biasa kan kalau sandal sandal japit yang umumnya begini bahkan mereknya ini kan sama warnanya sama gua punya gua emang punya biasanya buat udu oke karena kalau udu kan disiram tuh air kaki itu kan disiram air jadi gua pakenya sandal yang begini kalau sandal-sandal yang agak mahal kan biasanya rusak bahkan kalau dulu pake Bang Kia tau Bang Kia nggak bagi ya bagi ya bagi dari kayu dulu itu biasanya buat udu buat ke masjid karena biar kalau kena air enak gitu nah gua punya sandal ini ternyata Banti juga pake sandal yang model begini juga warnanya sama ya merknya sama sama-sama baru tapi saya yakin Habib itu menjalankan ajaran sih kenapa meninggalkan yang buruk mengambil yang baik kayaknya lebih baru punya saya nggak ada nggak ada bagi saya baru juga anda masih aja shoyi anda udah setahun masih aja anda ini kan lebih baru kan nggak ada jadi gua gua baru ini ketika ketika Banti bilang iya ternyata nggak begitu cukup ke gua kaki Banti lebih kecil loh Banti ukurannya berapa? kayaknya 10 lah 10 gua kayaknya 10 setengah 11 tuh iya jadi jadi ketuker ketuker cuman kan gitu memang Habib begitu tuh apa tuh walaupun nggak sengaja ketuker tetep membawa keberkahan dapet sepatu bagus mahal mahal nih mahal mahal kan tukeran disini tukeran disini bib enggak 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 semahal-mahalnya sepatu ini saya nggak beli ya bib dikasih kan dikasih umat ini danakan oleh umat kan kemarin baru pas warnanya sama yaudah kupati aja oh jadi orang-orang berarti anda bukan hanya banti industri banti donasi juga iya saya kan saya nggak minta iya ini milih nggak karena ini orang-orang orang-orang karena saya juga punya nih nah bersama lebih kuat foto lo sama banti baru ini nyabunnya capek banget nih nah eh nah serius jangan terlalu industri gini dong lu nggak lu gimi-gimi gitu lu kenapa suka saya eh tau nggak sih saya ternyata juga tau nggak nggak pakai apa-apa loh oh kinda nggak soalnya gini kan budaya itu kan ada awannya ada kerasakti dulu gitu tapi tau nggak awan-awan apa yang nggak bisa jauh-jauh apa itu iya 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 Tambah Dan menurut gue, tamu yang paling gong di episode season yang pertama. Eh, tau dengak, nak. Apa? Aku ingin apa yang bikin kita jauh? Aku ingin apa? Aku ingin menghidupmu. Iya, tetap salah. Itu benci. Aku ingin menghidupmu. Aku ingin menghidupmu. Saya hari ini terasa cemilan itu sih. Apa? Dikacangin. Asik sendiri soalnya kan. Tapi, tapi dia sering mengacangkan dirinya kan. Jadi kalau di kantor gue. Jadi Banti ini tiap ke Jakarta. Itu di kantor gue. Nah, gue juga mau tanya soal itu. Tapi sebelumnya nih, dia tuh sering sendirian. Gak makan, gak minum, gak ngapa-ngapain di gazibu gue. Lu kan pernah tuh gazibu. Sering. Yang gue berharap. I'm not lying di sini. Banti kita sendiri. Nah, sering tuh duduk begini. Terus meditasi ya Banti ya. Berjam-jam. Nah, itu kan justru ini Banti. Maksudnya Banti itu harus banyak menyendirikan. Iya. Ada waktu-waktu tertentu, kalah tertentu. Bagaimana kita mengasih diri kita sendiri. Bagaimana kita mengembangkan batin kita sendiri. Sebelum kita istilahnya menyembuhkan orang-orang lain. Ataupun mengembangkan ke orang lain. Jangan hanya demi kepentingan orang lain. Kita mengabaikan kepentingan kita sendiri. Oh, jadi tahu prioritas, tahu keadilan. Gitu Banti ya. Kapan saya harus untuk diri saya sendiri mengasih diri saya sendiri. Kapan saya harus mengasih orang lain. Karena sulat, eh, susah. Sholat. Betul. Betul itu sholat. Sholat, betul. Oh, sulit. Tadi sih dengannya sholat. Sulit kan saya menunggu belas kasih ke orang lain kan. Oh, jadi meditasi itu. Meditasi itu salah satu, saya menjaga diri saya lah. Banti, ketika meditasi, kalau dalam Islam kan. Selain itu, sebelum kita keluar, sebaiknya ke dalam dulu. Karena teori gelas kosong. Kalau gelas lo kosong, nggak akan bisa mengisi gelas orang lain. Tapi kan, Islam itu tidak mengenal kesepian. Kenapa? Iya, walaupun sepi, kita itu tidak pernah sendiri. Karena selalu bersama Tuhan. Oke. Kalau dalam Islam, nggak usah sedih, nggak usah takut. Karena Tuhan selalu bersama lo. Nah, kalau Banti itu, ketika sendiri itu, dia merasakan kehadiran Sang Buddha. Atau apa. Terus, ada bacaannya nggak? Kalau di Islam kan ada zikirnya tuh. Kalau di Banti itu ngapain ketika sendiri? Karena tadi pagi, gue bisa nonton, ada deh podcast. Ada deh, gue suka banget podcast orang India yang meditasi banget. Itu gue juga penasaran deh. Bener kata Habib. Apa? Iya. Apa maksudnya pikiran? Atau menenangkan? Kan kalau anak gaul kan ngomongin healing ya? Iya. Healing, iya. Kalau di pantai. Uangnya habis kan. Healing pusing. Di Buddhis sendiri itu lebih ke S3 sih. Apa S3? Sadar setiap saat. Sadar setiap saat. Kita fokus pada satu obyek ketika meditasi. Di mana di situ kita melatih pikiran kita untuk fokus pada satu obyek. Ya misalnya kalau di Islam zikir. Kalau di Buddhis itu bisa menggunakan, mengamati keluar masuknya nafas kita. Bener-bener pikiran kita itu istirahat dari segala pikiran yang masa lalu, masa depan. Masa bodoh kan juga kan. Pokoknya. Pokoknya itu lepas dulu kita fokus kepada diri kita sendiri. Menyadari pikiran yang muncul di dalam diri sendiri itu. Tapi gini yang gue penasaran. Dalam rangka apa? Bantik ke rumah Habib Nyina berhari-hari itu ada conversation apa? Apa ada? Apa, 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 apa. Gue hirau. Selain kita soan ke cucu-jucu Nabi. Dan saya di sana dapat banyak pelajaran. Karena di situ kan perpustakaan. Betul. Banyak buku. Kadang saya baca-baca. Oke. Walaupun saya tidur di situ, Habib kan pulang. Gak di kantornya kan gitu kan. Loh, Habib pulang ke rumah, Bante tidur. Saya tetap di situ. Oke. Kan banyak loss men. Ada. Beda dong. Nah itu, Bante ini ya gue tawarin hotel. Maksudnya oke lah hotel itu. Gue pernah tawarin. Gue juga kan suka ngundang acara lock-in offline Bante itu. Iya, iya, iya. Jadi tawarin hotel. Gak pernah mau. Bahkan Bante cerita. Katanya pernah terpaksa di hotel. Tapi malah tidur di bawah. Gak menikmati kasurnya. Ini yang hotel? Iya. Ini gak kasur nih? Iya. Kan ada karpet itu di bawah itu. Gak ada. Gak ada. Kasurnya mereknya gitu. Iya. Iya, man. Dia di bawahnya. Lu maksa banget sih. Iya kan, ini kan tidur begini. Kenapa Bante mil di bawah kan lebih empuk. Ada karpet itu kan. Di kantor gue juga gitu. Di kantor gue tuh gue ada kamar. Gak mau dikasih kasur. Tradisi Arab, apalagi Muslim itu menghormati tamu tuh. Perintah Nabi. Jadi gue tuh punya kamar tamu. Bagus banget. Iya. Ada kasurnya semua lengkap. Asik. Tapi tetep nih. Di bawah. Di studio gue. Di bawah. Gak pakai matras. Gak pakai karpet-karpetnya. Oh karpet. Karpet kayak gini lah. Karpet. Merek apa? Gak, gak. Gak ada merek. Gue tawarin sejadat. Gak mau Bante. Gak. Gak nanti. Gak. Gak nanti. Gak nanti. Gak nanti. Gak nanti. Dalam aturan seorang bante itu Kita tidak diperbolehkan Tidur di tempat yang tinggi dan mewah Kenapa? Kita jadinya Ketergantungan sesuatu yang mewah-mewah Jadi nanti kita susah dilayani Ketika kita kan hidupnya Pindah-pindah dari satu tempat Tidak semua orang bisa melayani bante dengan baik Seperti itu Kita hidup sederhana Paling tidak kasur yang biasa-biasalah Jadi tidurnya dibiasa Kalau yang tinggi dan mewah Jadinya kita seperti Ketergantungan sesuatu yang Yang enak lah Eh Bip, tapi ngomong-ngomong Bante yang nginep di rumah lu dan lu memperbolehkan Ya lu baik juga dong hitungannya Oh iya, itu toleransi namanya Hati-hati Nat Kalau kata Biksutong Orang tiba-tiba baik Jangan-jangan dia siluman Enggak, enggak Mana ada Mana ada Habib siluman Soalnya saya habis dari situ Sandal saya hilang Iya Yang pake Habib lagi kan Kan Habib nyuri sendal itu kan dua kalimat lucu kan Iya itu dia Habib nyuri sendal Berarti Bante emang suka makan padang ya Apa-apa? Sederhana Wow Wow Tapi emang kayaknya di semua agama begitu kan ya Bante Keberjarakan dengan dunia Bukan anti dunia Tapi keberjarakan tuh Tidak mencintai dunia Itu salah satu doktrin Iya Dan ini Bante apa Selain tidur Duduk juga Gue pernah ngobrol nih sama Bante Jadi gue nih kan ngobrolnya lebih banyak Tidak di podcast sama Bante Karena Bante sering nginep berhari-hari di kantor gue Juga duduknya Ternyata banyak Nat Aturan-aturan Bante nih Yang bikin gue Alhamdulillah Gue Islam aja deh Serius? Contohnya? Contohnya Duduk Gue pernah Kayak sekarang ini lah Kayak sekarang Nih kayak gini nih Katanya gak boleh sejajar kita Oh Nat gak boleh sejajar Harus dibawah gitu Disini Coba disini kok Kayak duduknya harus dibawah gitu Nat Ini gini Kakinya bersilah gitu lah Gini Nah sudah cocok lah ya Lu kok mau sih? Gak apa-apa Gue orang menghargai banget Iya kalau di aturan Lu menjatuhkan itu Bukan menghargai Gue open minded Jadi gini Iya lebih ke Kalau para Bante duduk di atas Sumatu-umatu di bawah Walaupun mungkin Sama-sama duduk Seperti ini sebenarnya Saya ada Kain Satu kain gitu Yang saya pasang disini Menandakan bahwa Lebih tinggi dudukannya Oh kayak Pampers gitu Bukan Pampers Iya kan? Kayak sejadah lah Lebih kayak sejadah lah Berarti Bante ini pakai sekarang? Enggak Oh enggak? Kan terlalu Ini nanti terlalu apa ya Karena udah industri Ya industri Dan Ya kita kan sekarang hidup Di kalangan Bukan hanya buddh Gak apa-apa Gue pilih gini Gue penyobanya Bukan hanya di kalangan buddh Ya nanti di tempat umum Dan lain sebagainya Kayaknya kita jadinya Mendiskriminasikan orang lain Tiba-tiba Habib mau duduk di samping saya Saya langsung pasang kain kan Jadinya kayak Iya risih ya Apa sih Bante ini? Iya betul Itu pun aturan seperti itu Kita lihat situasi kondisi Ada yang namanya Panyati silah itu Silah kebijaksanaan Aturan kebijaksanaan Berarti Bante Kalau di Islam Kan ada Maaf Baju kan Silahkan Saya angkat lah Angkat kamu Nanti masuk ke surgaku Nanti masuk ke surgaku Itu lebih Kalau kehidupan sehari-hari Lebih ke tata susila Tata kerama Jadi aturan itu Akan ada yang Biasa Gak wajib berarti Kalau di luas sana kan Better Iya Cuman itu biasa Di negara-negara buddhist tertentu Itu kayak udah dikondisikan Oleh umat-umatnya Dan semua Fasilitas itu udah ada Karena udah Memang negara-negara buddhist Kalau di Indonesia Ya kita menyesuaikan Situasi kondisi Apalagi kan Seperti saya Gak selalu di wihara Kadang di masjid Kadang di gereja Anda ngapain di masjid Offside Ngapain Ngapain di masjid Ngapain di gereja juga Enggak Di masjid belum punya Bante soalnya Gak ada Gak ada Masjid ada Bante Gak ada Iya Ya Mungkin tugas Zabib kurang lah Kekurangan personil Jadi diisi oleh Bante Banyakan ya Kita yang kurang Yang plasima Tapi di Indonesia Kekurangan Habib-Habib yang seperti Habib Javarin Itu setuju Itu setuju Yang sebelumnya saya gak setuju Dia gak kurang banyak Om Atik Anda jangan Sok muji saya Itu Efek lainnya Ngadu domba saya Dengan Habib yang lain Saya kan tidak kenal Habib yang lain Tak kenal Makanya rata saya Banyak juga Habib-Habib teman saya Ketika saya ke Madura Banyak juga Cuman beliau belum industri lah Industri kita lah Cuman saya yang industri Itu ke Madura makan bebek gak? Jarang susah disana Sapi lah Oh Sapi Oh ini udah mulai aneh Kalau ke Maden baru BPK kan BPK? Babi panggang karo kan Oh BPK Itu BPK babi panggang karo Enak itu Enak banget Enak itu ya kan Nanti ke Maden lah Yang waktu Yang merah apa namanya merah? Yang lemok-lelomok itu Yang pake bubunya itu Enak banget deh Lo tau gak? Yang lebih enak Fruity Coco Pandan Plus Natale Coco Oh ini mah gak ada Laman yang Ini Apa namanya Beb? Fruity Coco Pandan Plus Natale Coco Yang rasanya ngeblend banget Pantesnya dari tadi Gue tuh salvok banget Pas gue duduk Ini minuman apa sih Beb? Ini tuh varian barunya Fruity Namanya Fruity Coco Pandan Plus Natale Coco Wow Ini limited edition Adanya cuman selama Bulan Ramadhan aja Gak ada di bulan lain Mumpung belum puasa Ini kan syutingnya Belum puasa nih Jadi gue mau ngebahin nih Oh pantes Praktis banget Jadi gak perlu ngeramu-neramu Lagi es sama Natale Coco Kan ribet ya Beb ya Dicampur-campur ada kelapanya Ini udah jadi satu Bener Amazing Jadi enak Makanya cobain dulu deh Seger banget nih Fruity Coco Pandan Plus Natale Coco Eh Bante ada loh Buat Bante Iya Cobain Bante Tadi ditaruh disitu Tapi dari tadi Gak dikasihkan ke saya Loh ini Anda jangan manja Enggak Beb Karena Saya pun ada aturannya gitu loh Makan atau minuman Itu harus diserahkan oleh umat Karena kalau enggak Nanti saya mengambil barang Yang tidak diberikan Itu masuk mencuri Berarti ini Anda ngeprank saya lagi Saya loh yang memberikan itu Iya umat saya loh Berarti saya umat Anda Bisa jadi lah Beb Sumpah enak banget Beb Ini T Coco Pandan Plus Natale Coco Yang rasanya Legend Abyss Berarti Bener nih Keprank lagi saya Iya Tahun lalu kan Udah tuh sadar Sekarang memberikan Fruity ini Iya cuman Istilahnya disitu Saya kasih kesempatan Habib Untuk berbuatbaikan Berbuat baik Enggak harus jadi umat saya Tapi Tapi Emang ada aturannya Koko Pandan Bande Koko ini Enak banget deh Saya belum coba Belum bisa juga Gimana Gimana Karena enggak bisa Rasa minum gini Harus ada kayak Gelas Kalau gini kayak Enggak sopan gitu lah Oke ada gelas Ada ada Buat Bante ini Eh Bante Bante suka belanja di Tokopedia Gak Tokopedia Biasanya tim saya sih Oke Kalau perlu itu Nih Bante Harus pakai gelas Sukron katanya Oke Afwan Tadi Salah satu Saya tuangin Bante Ini Bante Tehnya doang Yang keluar Ini ada Ada koko Nah Nih Bante harus Cobain nih Oke Eh gak keluar Keluar lagi Jangan terlalu berlebihan Nanti terlalu banyak Seperti umat Habib Tapi enak sih memang Enak kan Bante berarti Minum Itu diatur Iya Kayak Minuman makanan Ketika jam makan Bante Itu biasa umat Mempersilahkan Itu kita gak boleh Mengambil sendiri Karena Menjaga Siapa tau Di meja ini Tadi ada minuman Habib Atau minuman siapa Kalau saya ambil sendiri Masuknya mencuri Oke Tidak mengambil barang Yang tidak diberikan Maka Untuk menjaga sih sebenarnya Oke Berarti Kalau udah Tahu pasti Itu barangnya Bante Gak ada masalah Itu misalnya Udah habis diserahkan Udah saya taruh sini Nanti saya ambil lagi Gak masalah Tapi kalau belum diserahkan Itu para Bante Gak mungkin minum disitu Misalnya Habib nanti Ada Bante bertamu ke rumahnya Mungkin Bante-Bante yang lain lah Oke Disitu Udah di taruh Gak kenal Bante lain Maksudnya makanan Minuman disitu lah Pas jam makan pun Itu Kecenderungan Bante Gak bisa Gak mau makan itu Karena takut Dituduh mencuri Ih bisa jadi Seperti itu Berarti gue prank ya Gue sungguhin terus Gak dikasih terus Gitu Tapi Kalau ada Memang Kalau di Relasi gue dengan guru Itu ada Adabnya Diantaranya Kalau disuguhin makanan Oleh guru Atau tuan rumah Itu biasanya Kita nunggu Tuan rumah Atau guru Yang minum Itu ada juga Ada juga Kita di Para Bante Itu Kalau pas jam makan Semua Itu kita udah ambil semua Walaupun udah lapar Nunggu Bante yang paling ujung itu Udah makan belum Kalau belum itu Sampai bunyi Kadang kan ceramah dulu Makanan udah depan Masih ceramah Yang paling ujung ini Artinya yang paling senior Kalau yang disana Belum makan Gak berani makan Pernah gak Bante Itu lagi sakit gigi Dia gak bisa makan Udah sakit gigi Udah pulang aja Apa Pulang aja Oh pulang aja Oh oke Berarti nungguin Bante Nungguin yang paling ujung itu Makan dulu Baru kita makan Pernah gak Kalau itu dia Asam lambungnya naik Jadi kita nungguin Juga capek kan Kita lapar Enggak sama lagi Kalau dia puasa Ternyata Iya kan Udah nungguin lama ya Bante nungguin lama Bante gue gak makan Saya sudah mau anak Sudah puasa Itu dua kata lucu Dia gak Bante disitu Mualah Bante mau anak Kata lucu Tapi gue lupa bahas deh Ini agak flashback Dan agak jampi Tungguin Apa Ini soal minum dulu Belum kelat Oh iya Tapi kenapa harus pakai gelas Bante Kenapa gak boleh dikokong Ada aturan juga Kalau kita Minum atau makan Minum Kalau dari situ kan Kayak bunyi Kita minum itu Gak boleh bunyi Sampai Terus makan Gak boleh capu Nah seperti itu Itu lebih ke Kayak adab tadi Tata krama Tata susi Berarti abis minum kopi Gak boleh Gak boleh Kan nanti Seruput Sampai terakhir Biasa bante Apapun gak bisa Oh gak bisa Apapun gak bisa Gak bisa Iya saya tahu Aranya kemana Anda gak usah ulangin dua kali Berarti Gak bisa Kan kalau di islam Cuman ya Kemarin Gue negor tuh Kalau di islam Nah biasanya Biasanya harus pakai tangan kanan Tapi sudah pakai tangan kanan Lebih aman ya Ya aman Secara islam Terserah agama lu Terus Minum Ya lihat Gak ada gelas Bisa lah Kalau terpaksa Terpaksa ya Kalau darurat Udah pasti bisa Yang terpenting disini kan Ada Karis besarnya itu Mudah dilayani Tidak malah mempersulitkan nanti Oke Kalau terlalu Keras Oh gak bisa saya Kalau gak gini-gini Sebagai Bante Justru malah nanti Sulit Untuk dilayani oleh umat kan Yang bisa suka keras Siapa? Ya Terus duduk lagi itu Bante Kalau di islam Disunahkan juga duduk Itu kalau di Buddha gitu juga Iya kita Minum gak boleh sambil berdiri Buang air kecil Gak boleh sambil berdiri Walaupun Bante Walaupun cowok Wih Gak boleh di Air yang mengalir Mirip loh dengan islam Iya Gak boleh di air mengalir Karena zaman dulu kan Masih banyak Dipakai Betul Mengotori lingkungan Berarti Sebagai laki-laki Kita kencingnya duduk Iya duduk atau jongkok Di islam sunahnya juga gitu Berarti saat laki-laki kencing Itu Duduk Kalau bante Kalau bante duduk Nah itu harus duduk Kalau di islam semua Orang islam Duduk Bukan hanya tokohnya Iya duduk Duduk Jongkok Jongkok Bukan Iya jongkok itu Ini Sangat ilmu ya Saya juga beritahu Oh gitu Dan itu Lebih sehat loh Dari sisi mana Sisi kedokteran katanya Itu lebih sehat Karena kan Keluar semua Iya Kerasa sih emang Keluar semuanya Itu ya bante Iya kalau kita Sambil jongkok Malah kalau di islam Biar betul-betul Keluar semua Dan bersih Ada yang namanya Istibro Apa itu Bip Wah gimana Lah Bip Mohon maaf Anda memang harus menjelaskan Dan gimana Jadi Dipijat Bagian belakang Dari tempat Keluarnya itu Agar kemudian Sisa-sisanya itu Juga keluar Biar gak jadi penyakit Dan gak jadi najis Yang membatalkan wudu Ketika kita Sudah selesai wudu Atom solar Jadi ada Ada ininya lah Ada aktivitas setelah Kencing Begitu Ya itu bener Kata bante Biar sehat Lebih sehat Jadi abis ini Aku kalau kencing Ya duduk dong Iya dong Biasa kan gitu Sama ini bante Yang Setelah bante ini Kan tahun lalu Bante itu Boom banget kan Boom Khususnya Joks bante Soal sadar Terus setelah itu Kayaknya ya 80% Offline lock in Di berbagai kementerian Dan berbagai tempat Itu mengajak bante Ya kita akan sama Kita Bahkan ada momen Ketika gak ada onat Kita berdua ada Itu kan Iya Dan gak ada saya Kalian berdua Iya kan Ini masalah budget ya Enggak Enggak Maksudnya Saya budgetnya kan menurut Habib aja Iya Jadi kalau Kalau Bante itu Ya udah Terserah gue Ikut abib saja Makanya Saya tidak transfer Jadi Bante salah satu Mungkin tamu yang Viewer dan Favorit Dan lock in banget 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 Jadi kayak lock in banget kan Banyak orang kan Minta Bisa Sama bante juga Bener Bener Makasih 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 Tapi teman-teman Nongkrong gue juga gitu Gila bante lucu banget Lucu banget Keren Nah Apa yang berubah bante Banyak kayaknya Banyak sih Makin banyak Kayak onan gak Orang islam yang Kenal bante Dan kemudian Wah Suka nih sama bante Karena toleran banget Bijak banget Dan setelah itu Banyak justru malah Yang mengundang saya itu Malah dari kalangan Habib Di kalangan umat-umat Habib lah Oh Yang beberapa Di acara islam Di masjid Dimana gitu kan Karena Ingin tahu secara langsung Yang saya jelaskan Ketika ngobrol di login Tahun lalu Berarti tetap menjelaskan Tentang buddhist Ya Tentang buddhist Meluruskan pandangan-pandangan salah Sebagian Mungkin Di Pendidikan Di kampus Dan lain sebagainya Atau di pesantren Dan lain sebagainya Karena Mereka ingin juga Tahu secara langsung Gitu kan Karena kan gak semua Tempat-tempat pendidikan islam itu Bisa Menggunakan media sosial Melihat login kita itu Betul Oke Dan itu saya diundang ke sana Atau ingin merasakan langsung ya Iya Menanyakan ke Banti Biasanya apa Banti Pertanyaan yang Banti Masih ingat Dari Kalau misalnya lagi di masjid Apa yang bisa ditanyakan Yang paling banyak Banti Yang paling banyak Yang paling banyak orang salah paham kepada Banti Kenapa Banti gundul Nah itu biasa Itu salah satunya Salah satunya Kenapa Banti gundul Nah salah satunya itu Kemudian Kenapa umat buddha itu menyembah patung Oke Nah kayak gitu Itu kan Yang kita jelaskan Langsung dan Itu di masyarakat sebelumnya Masih menjadi Pandangan salah Iya Oke Itu kayak Ona tahun lalu Apa nanya ke gua Nyembah Kaabah Betul Padahal Islam anti berhala Gitu Kalau kita lihat Semua agama kan ada objek tertentu Yang untuk Penghormatan kan Simbol-simbol Dan ini Apa Simbol-simbol itu Salah satunya Yang di akomodir sekarang Di set ini Makanya Karena lock-in itu juga Banti banget Itu ada lilin Wah Iya kan Tapi ini Kalau di Salah ini Beda ini Sebelum lilin nih Soal patungnya dulu Kan nanti bahas patung Eh Gue tuh pernah Gue kan Ini Apa sering ditawar-tawarin tuh Benda-benda yang vintage Karena kerjaan gue tuh Buku dan benda-benda vintage Yang apa Yang vintage-vintage gitu Serius Udah berubah banget Vintage Tapi saya minum dulu ya Berarti ini enak kali memang Wah Enak kali Enak kali Agak lain Kamu Agak lain Bapakmu Agak lain Kamu Seklar Agak Agak lain Kita sekarang Agak lain Iya Gak ada Tiba-tiba Boris masuk Gitu Gak ada Gak ada Gak ada Udah panik gitu Jadi nanti Katanya Patung Buddha itu Kalau kepalanya doang Gak boleh ya Padahal banyak vintage Kepalanya doang Kepala doang itu Kalau yang gak boleh kan Di wihara Di tempat ibadah Di tempat ibadah Jadi kalau yang di luar tempat ibadah Itu kan udah art Udah seperti Seni Seperti Karya-karya Budayaan Dan lain sebagainya Yang gak boleh itu kan Di tempat-tempat Yang memang Dinyatakan bahwa Ini tempat ibadah Berarti Kalau di tempat ibadah Harus utuh sampai kaki Utuh Semua Semua utuh Gak boleh Kepala aja Kalau yang dijual-jual Biasa Kepala aja Souvenir Dan warna-warni Biasanya Dan saya suka beli lagi Bagus aja gitu Kepala doang Gak usah beli Nanti ke tempat saya Saya kasih sih Banyak Nanti Di set di rumah Gimana Sekaligus lah Itu manteng Bahannya Kan ada yang Dari Kayak besi gitu Ada yang kayu Ada ini gak aturan tertentu gak Patung Buddha itu Harus dari ini gitu Gak ada sih Gak ada yang Keharusan harus seperti Bahan apa gak Ada yang kayu Ada yang fiber Ada yang tanah liat Dan lain sebagainya Gak ada aturan Apapun itu Bahkan Bentuknya Bentuk Apa ya Bentuk mukanya Setiap negara Bahkan setiap daerah Itu berbeda-beda Ada yang mirip saya gak Mungkin kalau nanti Budis itu berkembang Di Arab Ada lah Kalau kesalahannya kan Yang versi AI kan Mungkin gak ya Mirip gua Ada gak budis yang mirip Habibu Jafar Kita tunggulah nanti Karena buddha itu Secara ras Apa Banti India India ya India Oh berarti mungkin Jangan-jangan Tersayang Lebih mirip ponad justru Jangan-jangan Bisa jadi Tapi tadi belum pernah Pertanyaannya Apa Setelah lock in Tadi kan udah banyak tuh ya Tiba-tiba banyak Ini bla 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 Tapi dia katanya banyak Katanya Umatnya Habib DM-DM cewek Beneran Lah Ketawa Banyak Apa Mau apa Banti Jangan-jangan Gangguin biar nikah Terus batal Jadi banyak Katanya banyak Kayaknya DM Sekarang gak bisa seribu Dari semua Semua kalangan Tapi paling banyak Katanya dari Kaumnya Habib Ya karena kan Mayoritas di Indonesia itu Iya maksudnya Isinya apa Boleh lihat nih handphonenya Enggak bawa saya Apa-apa Isinya apa Kayak apa Enggak sih Disitu lebih ke Mau mempelajari Buddhis Lebih mendalam Ingin tau lah Istilahnya gitu Ya di luar itu Ya mungkin Bahasa pasti Ataupun mungkin Bercanda-bercanda lah Mereka Bercanda Bercandanya kayak apa Bantek kan istilahnya Berkualitas gitu kan Secara genetik Secara genetik Karena dia sampai jadi bantek Kenapa gak berkembang biak Aja biar melahirkan Generasi-generasi yang Terbaik Baik secara Buddhis maupun Secara Indonesia Kenapa Jawaban saya hanya satu Itu Nat Ya kalau kita Sebagai manusia kan Tidak cukup hanya Berkembang biak Tetapi juga Berkembang baik Jadi sebelum berkembang Bagus banget Barusan Iya kan Makin TV itu baru Kita kan untuk Berkembang biak Gak perlu saya lah Gitu kan Perlu siapa? Catanya Habib kan udah bisa Kalau gue bilangnya gini Diwakili kan Gue itu sebelum Berkembang biak Sebaiknya adalah Berkembang baik Jadi sebelum menikah Memantaskan diri Untuk menikah Agar penikahannya Jadi rumah tangga yang baik Gue sering Ngutip Kode Bante itu Sebagaimana kemarin Gue ngutip Kode Minoritas Seharusnya menjadi Prioritas Bagi mayoritas Itu seorang romo Di Timor Leste Jadi kebaikan Dari manapun Ya kita ambil Nah lilin Bante Belum kelar nih Itu di wihara Selalu ada lilin Selalu ada Biasanya lilin Dupa Air bunga Lilin Dupa Air bunga Itu lilin Itu simbol Penerangan Simbol penerangan Pencerahan gitu Ya lebih ke Kayak pengabdian kita Kita Menyebarkan Kebenaran Kebaikan Walaupun Kadangkala Kita itu terbakar Seperti lilin Menerangi Walaupun rela Lilin itu kan terbakar Sampai habis Simbolnya seperti kita itu Bisa menolong orang-orang lain Menerangi dalam kegelapan Walaupun Kadangkala Kita butuh Perjuangan Butuh pengorbanan Oke Itu simbol disitu Iya Kemudian lilin Air Air itu simbol Kejernihan Kejernihan pikiran Nah dupa itu Dupa Biasanya kan dupa yang wangi Wah saya banyak tuh Kalau dupa Kalau mau Anda kan Hari itu tempat lebih padahal Mau ambil Cuman kan gak diserahkan Oh iya Emang sengaja Saya diserahkan Antara pulih Tapi arti berat juga tadi ya Iya Walaupun terbakar Tapi kita menerangi yang lain Betul Dan di ini Apa Kayaknya agama-agama tuh kan Mengajarkan itu ya Pengabdian Kepada orang lain Kalau disana tuh kuasa tuh Kuasa tuh Makan dan minum tuh Hak setiap orang Ketika diciptakan oleh Tuhan Tapi Tuhan ajarkan Sesekali apa yang menjadi hak lo Itu tidak lo lakukan Demi kebaikan lo Dan kebaikan orang banyak Iya dan mengajarkan juga Ketika kita Membantu orang lain Itu kita gak berhitungan Memang kita butuh pengorbanan Dan itu bukan suatu pengorbanan Dan memang Kebaikan itu bukan Harus berkorban Tetapi itulah yang memang harus kita lakukan Lakukan ya Banti Iya itu lakukan Kemudian tadi lilin Air Kemudian Dupa Dupa itu sebenarnya hanya simbol Simbol kebajikan Dupa yang wangi Itu kan aromanya bisa melawan arah angin sampai mana-mana Maksudnya Banti Aroma dupa Itu bisa dibawa angin kemana-mana Tapi wanginya tetap Nyebar kemana-mana Oh dupanya disini Tapi wanginya kemana-mana Itu simbol Harumnya nama baik Orang yang berbuat baik Berbuat baik Oh weh keren banget Orang yang Melakukan kebajikan Misalnya Habib lah Sekarang kan namanya Oh dimana-mana kan Habib Jafar Bahkan namanya itu di Fruity Di Apa itu formula Kan akan nama Habib Tengokpedia Tengokpedia Kan Habib Industri Betul Fruity ini laku aja Karena Habib Iya lah Jangan begitu lah Banti Emang begitu saya Jadi Keren nih filosofinya Kita yakin Kebaikan kebajikan yang kita lakukan Kita gak perlu orang Minta terima kasih Tapi nama kita dikenang Karena kita menjalani itu sebagai ibadah ya Banti Sebagai ibadah Kepada kita Yakin bahwa ini untuk Tuhan dan Tuhan yang membalas Yes Kemudian Bunga Bunga itu sibul Ketidakkekalan Ketidakkekalan Perubahan itu Kedalam diri kita Bahwa Tubuh ini yang awalnya itu Bagus Yang awalnya misalnya Kayak onet imut-imut Thank you Lama-lama nampi amit-amit Gitu loh Ketika tua Iya Ketika tua Dan itu harus disadari bahwa Itu bagian dari perubahan Mau kita tempel Pergi ke Korea Kemana Dembul gimana pun Itu akan layu Seperti bunga Oke Wih Kalau di Islam Melawan perubahan itu Tidak boleh Dilaknat dan harap Jadi sampai kayak operasi plastik Kalau di Buddhis Kalau operasi plastik dan lain sebagainya itu Enggak masalah sih Bibi Sebenarnya kalau di Buddhis Enggak ada larangan Cuman Kita harus menyadari bahwa Suatu saat Kita akan mengalami perubahan Kalau kita enggak menerima Disitulah Sebab penderitaan kita Karena akhirnya ada perubahan Yang enggak bisa ditolak Yaitu kematian Kematian Lahir, tua, sakit, mati Itu pasti Lahir, tua, sakit, mati Pasti Ini ada satu yang gue confusing Bibi Gue bingung Berarti kalau di Muslim Emang enggak boleh Peraturan operasi apapun Operasi plastik itu Merubah Pada dasarnya dilarang Karena merubah ciptaan Tuhan Artinya lo mengingkari nikmat Yang Tuhan berikan Yang itu terbaik untuk lo Oke Tapi kalau lo misalnya kecelakaan Kemudian lo kenapa-kenapa Dengan mukanya Dan mau ngembalikan ke asalnya Itu kan berarti bukan merubah Tapi kemarin saya lihat loh Banyak orang yang selama operasi lo Operasi apa? Cipacross Oh iya Bukan Bukan itu Bukan itu Bukan itu Di bulan Ramadan Kadang ada yang operasi-operasi Ada Ada Oh kalau di bulan Enggak ada rules itu Oh kalau di Muslim Sakok ya? Kalau mengembalikan boleh Misalnya lo kecelakaan Atau cacat Nah kalau itu menolak Berubahan Iya Kan sekarang lagi nge-trend Hidung dimancungin Jadi sih menurut gue ya Menurut gue ya Itu bukan hanya Sesuatu yang melanggar Agama gue Tapi juga sesuatu yang bodoh juga Kenapa gue bilang bodoh? Karena Kecantikan Ketampanan itu kan relatif Bahkan di jaman dulu Di Persia Kuno itu Justru kalau pesek loh Simbol kecantikan Simbol ketampanan Jadi Kalau lo ngikutin apa kata orang Dan itu lebih irit kan Kalau pesek kan Kenapa? Sedikit hirup udaranya Kalau Habib kan banyak Iya banyak Inflasi saya Bahkan ya Gue punya teman dia Emang betul Rulsi gak boleh ya Gak boleh Gue bahkan punya teman Yang aneh banget Jadi Gordonnya tuh Rumahnya Gordon tuh kan Yang Untuk sisi dalam tuh Biasa aja Di sisi luar kan Biasanya bagus kan Dia balik tuh masanya Kenapa? Yang bagus dia iniin dalam Karena kata dia Gue beli untuk Gue nikmatin sendiri Ngapain yang bagus Gue hadupin keluar Jadi dia tuh Menurut dia Yaudah Keindahan itu Sesuatu yang relatif Oke Ya kan seorang kan Lagi jaman nih Bibir di filler Hidung dimancungin Ini diruncingin Muka di tattoo Itu beda Itu beda Ini untuk mempercantik diri sendiri tuh Tidak boleh berarti Merubah ciptaannya Iya Sama kayak Ya tattoo pun Kalau di Islam kan gak boleh Tapi kalau misalnya Gigi kita tonggos Kan kita juga harus Mengoperasi biar mundur Iya Makanya Kalau itu keputusan-keputusan Yang sifatnya medis Bukan keputusan-keputusan pribadi Karena mau mengubah diri Berarti maksudnya mengobati Tadi misalnya Usus buntu Kan gak boleh Ya umat Islam gak boleh operasi Maksudnya usus buntu gak dioperasikan gitu Tapi kan sebenernya gigi tonggos Juga gak begitu medis Maksudnya bisa jadi Duta Islam juga loh Menjelasannya oke loh Oke Iya Karena banyak berrelasi Dengan orang Islam Iya 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 Oh ini baru tau nih Pelajar penting Lebih kebijaksanaan sih Di buddhist sendiri Sebenernya juga Karena ada ajaran istilahnya Segala sesuatu dalam diri kita itu Ya sudah seperti itu adanya Justru kalau kita Istilahnya mau 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 Itulah Dibilang keterikatan Terhadap jasmani kita Itu pun menyebabkan Penderitaan Tetapi selagi jasmani ini Masih bisa kita rawat Ya harus dirawat Bahkan ada yang salah paham Dengan ekstrim Akhirnya Walaupun sakit itu gak mau diubah Contohnya Bob Marley Bob Marley itu kan Kena kanker Dan kankernya gak mau diangkat Karena dianggap itu Karunia dari Tuhan Kayaknya kalau Bob Marley agak kec*** Iya Bip Gitu beneran Dengan rasta banget Dia wise banget loh Dia kayak udah Bijak dia Bijak sih dia Oke Wah Wawancaranya tentang Tuhan Keren Terus Apa Filantropinya berbagi Kedermawanannya tuh Keren 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 Menerangi 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 bagi yang Iya Kayak jihad lah Kalau di Islam Memberikan Jangan jahat Yang penting jihad Tidak Tidak jahat Tidak jahat Betul Dan ini Kalau di Turki kan lagi ada tanam rambut nih Ini serius Berarti gak boleh Ya boleh Ude Gak boleh juga Gak boleh Lah kalau kita bawa ke botakan Dan kita pingin Jadi bandai aja Iya 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 Kan tak harus itu Ini walaupun gundul tetep menawan Iya Jadi tetep cantik Guna Bahkan beberapa momen Gue itu sengaja gundul Kalau di Islam Misalnya kalau lagi haji Kalau lagi umroh Baiknya itu Tahlul Tahlul lo menutup Ibadah haji dan umroh Saya lihat contoh anda Iya Kayak avatar Makanya kayak avatar kan Tapi banyak orang bilang itu Itu Habib udah lock in ya Bante Iya Tapi ininya saya putih Enggak Di Budes pun Bip Kalau yang calon Bante Putih juga soalnya Iya Putih Iya Pas mau jadi Bante Harus pakai yang putih Julu Iya Eh Di Islam juga Kalau calon haji Orange dulu Enggak 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 Ini maksakali Enggak Enggak Gue gak pernah ngeliat Bante Ininya putih Bante Itu biasa Proses Upasamada Atau pentapisan Pas mau jadi balik Yang beneran Ini putih Beneran Pakai putih Dan ini dibuka juga Ini dibuka juga Yang samping dibuka Oh Sama juga Nanti boleh lah Kanan tuh Kalau di Islam Yang kanan dibuka tuh Sama Ini Bante Lili nih Itu juga Ada namanya Hige kan Hige itu Gaya hidup Orang-orang Yang Bahagia Iya Itu Ada risetnya Iya Hige gitu Ada risetnya Dan itu Salah satu Penyebab Bahagia itu Katanya Itu Lilin-lilin Kecil Jadi lebih Enak Rumahnya tuh Enggak Yang terang Tapi Yang redup-redup Kayak teman-teman Meditasi juga gitu Lebih Redup Lebih ke Dunia Redup Memang Bante Bante Tapi katanya Itu tadi Apa Udah Mulai ada Yang hate Justru dari Internal Budis Nah ini nih Apa Kuman Islamnya Banyak nih ya Yang suka Dengan Bante Tapi Ada tantangan Saya sih sudah ya Lama saya sudah begitu Emang gitu Enggak Saya sudah-sudah Melewati masa-masa itu Sudah saya jatuh lagi Tapi emang bukan ada Dari kaum sendiri Saya kan bermain media sosial juga Di IG kan ada juga IG Lebih banyak Mungkin komentar-komentar Dan lain sebagainya Itu dari Ya kalangan kita sendiri Kalangan Budis sendiri Karena kita kenal ya Bante Ya Salah satunya mungkin Enggak kenal Salah duanya mungkin Dianggap pesaing Tapi enggak mampu Oh Iri Kalau salah tiga anggota ya Salah tiga Iya Saya sudah tahu berapa Baru Zan Saya tahu Anda mau kemana Kalau salah apa Salah semua nih Kalau satu dua tiga Sudah lewat kemarin kan Satu dua tiga kan Sudah lewat kemarin Eh Sudah lewat lagi Mau nanggapin enggak ya Ngomong 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 nih Ngomong Satu putaran Yaudah Anda kan Sudah kandung ngobrol itu Ya Bante Milih pemimpin ketika Pemilihan gitu Ada Itu ada Kalau dibuji Walaupun Sudah jadi seorang bante Itu ada Memiliki hak untuk Memilih Enggak Ini enggak Bagian dari Satu yang baik enggak Memilih dan Ngajak orang memilih Kalau Istilahnya ngajak Ngajak secara khusus Kita justru Para bante itu Tidak diperbolehkan Itu kan Masuknya nanti Kan Kalau calon beberapa Nanti takutnya Menjaga sesuatu Perpecahan Maksudnya ngajak Untuk memilihnya Bukan memilih siapa Memilih dame lah Memilih dame ada Ada ya Saya mau geser juga kesini Bip itu yang punya Habib ke bante Itu juga ingin saya tanya kan Ke Habib Ada enggak dalam muslim Untuk dalam memilih Pemimpin Kalau di Islam itu Atiullah Atiur Rasul Wa ulil amri Pemimpin itu juga Sesuatu yang harus Kita taati Selama dia baik Ketaatan itu Kepada Allah Rasul Dan ketaatan Secara terbatas Kepada Pemimpin Oke Kenapa terbatas Karena selama Pemimpin itu Tidak menyalahi Aturan agama Atau tidak melanggar Aturan agama Islam Maka kita Fan-fan aja Selama kita Enggak dilarang Sholatu Maka kita harus Taat Kepada pemimpin Dan ada Kriteriannya Kalau dalam Buddhis pun Ada itu namanya Dasar Adalah Sepuluh Sifat-sifat baik Yang ada Harus dimiliki Seorang Pemimpin Nah itu Menjadi standar Orang Buddhis itu Memilih Harus Buddhis enggak Kalau disitu sih Enggak ada Tulisan harus Buddhis sih Tetapi memiliki Sepuluh sifat Sifat-sifat yang baik Lebih ke Value-nya ya Lebih ke Belas kasihnya Cinta kasihnya Ada Lebih ke Mungkin Kedermawanannya Dan beberapa Hal-hal baik Yang bisa Menjadi panutan Bagi orang lain Tapi kita punya Bagian musat Sekarang Bagian musat Bagian musat Gimana Orang lokin Tahun lalu aja Enggak Tapi sekarang Udah oke loh Kementerian Agamanya kan Sekarang Kita sering login disana Dan udah Udah ini kan Kementerian Agama sama Habib Udah gini Iya banget Kayak bruti tadi Udah gini bal Udah ngeblend Ngeblend banget Tapi ngomongin ngeblend mah Shooting login tahun lalu Kurang ngeblend Karena Soalnya Pada suka telat semuanya Untung tahun ini Padahal gak ada yang telat Iya kan Iya dong Tahun ini gak telat Tapi saya gak Tahun lalu pun gak loh Gak ini antar Gue Biasanya Gini Makanya gue Bisa gue balas Gue Tendaman ya Enggak Cuman gue gini Maksudnya Banti Kan lo betul-betul Jadi inspirasi gue Soal Tidak telat Soal Tepat waktu Dan itu Menurut gue Sebenernya ajaran Dalam Islam Yang serius banget Dalam hal itu Makanya Gue bahkan Sempat bikin video Di awal tahun Bahwa Salah satu komitmen gue Sekarang tuh Pengen selalu Tepat waktu Dan ya Dan ya Kita tau lah ya Makanya Gue berusaha Untuk tahun ini Karena kan Nanti kalau udah masuk Ramadhan Shootingnya Itu biasanya malam kan Gue komitmen Untuk gak telat Biar gak pulang subuh Iya kan Bener Karena kan Kalau telat juga Pada pulang subuh Pengen Buka puasa Eh kok buka puasa Saur Saur Sama keluarga Sama keluarga Lebih hangat gitu Tapi kan Kalau mereka mau Saur Disini atau mau dimana Nginep kan juga Gak apa-apa Daripada pulang subuh Mulu mending Nginep di kantor Closedor Atau di rumah Habib Ya minta Sendalanya gak hilang Iya dong Gak apa-apa Hilang tapi Dapat ganti yang baru Iya Udah Kalau gantinya Sesuatu yang Hilang itu akan Muncul dengan Bentuk yang berbeda Nah ini Filosofi hidup orang Madura Jangan khawatir Dengan kehilangan Kalau itu memang Hakmu dia akan kembali Bahkan berlipat-lipat Berlipat-lipat kan Karena berlipat Kayak gue nih Dari berlipat-lipat itu Gue tuh gak pernah Lipat-lipatan lebih Karena gue kalau nginep Gue tuh gak pernah ribet Soalnya gue bawa Sikat gigi Nih Flipo dari formula Biar praktis Kamu sikat giginya Bante hilang gak Ketinggalan Kebetulan ketinggalan Tapi bukan di tempat Habib Dimana? Ada di biara yang Kemarin saya singgah juga Wah Ini lah itu dikasih Ke saya Ini Bip Kalau mau nginep Jadi gak ribet Nah I love it Eh Eh Coba Ini Ini bisa diginiin Wah cocok itu Kalau saya keliling-keliling Iya buat Bante kan Keliling-keliling Memang formula ini Memberikan formula yang sulit Saya dapatkan Wah Suka Mantap situ Cocok Saya bawa nanti ya Yes Gini ya Bante Yes Untuk keliling-keliling Nanti Betul Jadi tahan kan sampe Lock in tau depan ya Bante jangan setahun sekali Gue ganti sikat gigi Tiap 3 bulan sekali Gue juga abis ganti Pasang gigi Ini Pakai formula strong Karena ada teknologi SPL nya Biar emalgi gue Lebih kuat Terus ada sensasi Rasamin nya Jadi kayak dingin-dingin gitu Bikin mulut gue segar Lebih lama Harus satu paket lah Saya nanti kan Betul Ini Ini harus Apalagi kalau nginep di rumah temen Apalagi kalau sering Dan tiap 3 bulan bukan ke Closedor Bante Kemana ini Ke minimarket-minimarket Terdekat Iya Apalagi sering-sering ke tempat Habib nanti Jangan-jangan hilang lagi kan Enggak Enggak Kita-gitu Kita tahulah Tahulah Jangan Tapi Tapi gitu Bante Gue kan juga merasakan Kan Gak mungkin lu disukain semua orang Bahkan Nabi Musa itu pernah curhat sama Tuhan Ya Allah Gue nih Banyak yang gak suka loh Terus kata Allah Ya dalam satu riwayat Gue juga nih Yang menciptakan dia Memberikan semua kenikmatan kepada dia Banyak yang gak nyembah Gue Anti kepada gue Meruntuhkan Wibawa gue Menurut mereka Dengan kata-kata mereka Dan lain sebagainya Makanya kalau gue tuh punya Rumus Bante ya Jadi Sumber Dari orang menjelekan kita itu Dua Dan bentuknya dua Yang empat-empatnya ini Menguntungkan kita Contohnya Sumbernya Mau menjatuhkan kita Berarti kita tinggi di mata dia kan Oke Yang kedua Iri sama kita Berarti kita baik Gak mungkin orang iri kepada Keburukan Bentuknya Gibah Ngomong di belakang Berarti kita berwibawa Makanya dia gak Berarti ngomong di depan Atau bentuknya fitnah Artinya kita di mata dia Gak ada keburukan Sehingga dia harus bikin-bikin cerita Tentang keburukan kita Makanya gue Bagus banget Sama ya Enggak itu empat itu Bagus banget ya Kalau Persib saya sih Itu Sama juga Apa? Kan udah bagus banget Gak enggak Tapi gue terkesempat tadi Karena make sense Empat itu Masuk akal banget Iya emang gitu Emang orang itu Polisi tidur aja Diomongin Ketinggian Kegendean Kebanyakan Kalau saya kan selalu bilang Saya selalu bilang Lebih baik saya dibenci Tetapi melakukan yang baik dan benar Daripada Maaf mungkin agak kasar Munafik Hanya untuk disukai orang lain Dalam budi juga Kebencian tidak akan pernah Berakhir Bila dibalas dengan kebencian Tetapi kebencian akan berakhir Bila dibalas dengan cinta kasih Bahkan Buddha aja Selalu ingin dicelakai oleh Dewa Data Bante Dewa Data Kenapa ingin dicelakai? Seorang Bante loh Kenapa? Ya karena kepingin Seperti Buddha itu Dan itu dari Beberapa kehidupan sebelumnya Sampai Buddha setiap saat itu Bagaimana sih Dewa Data berpikir Supaya Buddha itu Terluka Bahkan ketika Buddha Mamparin Iban atau meninggal Seorang Dewa Data Itu bilang bahwa Nanti saya penggantinya Oh Ada disclaimer gitu Ada gitu dan Pada akhirnya pun Beberapa kali Dewa Data itu Ingin melukai Buddha Dan Buddha Ya gak pernah Menghiraukan Justru malah dibalas Dengan cinta kasih gitu Oh ya Karena kebencian itu Gak akan pernah Kalau kita Balas dengan kebencian Gak akan pernah berakhir Kita kan Punya pepatah yang udah Keren kan Bahwa anjing menggonggong Ke filah berlalu Kalau enggak Anjingnya jadi dua kan Kalau kita gonggongin balik kan Iya Dan memang Kalau di Islam Puncak dari Akhlak Itu adalah berakhlak Kepada orang yang Tidak berakhlak Kepada kita Karena ada nilai edukasi Bahkan revolusi Mungkin ngubah diri Seseorang kan Iya Kalau kita tahu Orang seperti itu Ya kalau memang Ada kesalahan dari saya Ya saya akan memperbaiki Cuman di Buddha Ada dibilang bahwa Jangan melihat Apa yang belum Dan sudah dilakukan Orang lain Tetapi lihatlah Apa yang sudah Dan belum kita lakukan Selalu positif Selalu positif Kalau orang lain Mengkritik Mencela lain sebagainya Pertama terima Terima dulu Terima Terima Lihat ke dalam diri kita Benar gak? Kalau benar ada yang salah Walaupun kecil Kan justru Kita bisa memperbaiki Insight itu Kalau kita selalu Menolak Kritikan orang lain Kapan kita memperbaiki diri Oke Kalau ternyata salah? Salah yaudah tinggalkan Karena Habib kan pernah bilang Sesuatu Orang membenci kita Kalau atas dasar kebencian Fitnah orang lain Yang gak perlu diklarifikasi Benar Membenci Berarti dari insight Dan killing me lagi Wow Killing me insight Killing me insight Itu kayak Satu band yang Amazing Totally rockstar Tembo dulu Tembo dulu Eh tapi gini Bante Ini pertanyaan penting banget Bante kalau Makan gorengan Kan ada cabai Ada gorengan Bante makan cabainya dulu Apa gorengannya dulu? Saya gak suka Pedas sih Jadi gorengannya Cabainya Gak kemakan Nah kalau Bante makan bubur Bante diaduk gitu Apa Bante sikat langsung? Lihat-lihat buburnya kan Nah kalau Bante makan mie insta Pakai telur dadar Mie goreng Mie goreng Mie goreng Yang abis mie gorengnya Apa telur dadarnya dulu? Yang abis Waktunya lah Yang ait Mie goreng LinkedIn Kini 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 Terima kasih sudah menonton!